Pelaku perampasan nyawa Bintang Rizky Ramadhan di Jalan Sadakling pada 25 Februari 2022 berhasil ditangkap, Bintang meninggal imbas penganiayaan melibatkan antar sesama geng motor. Setelah setahun ditangani Polrestabes Bandung, akhirnya pelaku berhasil ditangkap dan kini ditahan di Mapolrestabes Bandung. Selama setahun pelarian, si pelaku ternyata tak kabur ke daerah lain di luar Jawa. Malah, pelaku tetap beraktifitas di Bandung Raya, seperti di Majalaya, di Banjaran hingga ke Sumedang. Di Majalaya, ikut kakak bengkel alas kerja. Setelah itu pulang kerja lagi, dikasih ke rumah teman. Setelah itu di Banjaran kerja di Gudang Karang. Setelah itu menaikkan pusok di Sumedang. Kamu anak pejabat? Bukan. Bukan. Bukan anak pejabat? Bukan. Bukan. Orang tua kamu kesehariannya buat kerja apa? Bapak mengwarung sama adik. Maman sudah harus meningkat. Tujuan. Hei, ke mana pejabat apa? Kejabat apa? Kejabat atau bukan? Bukan. Kejabat apa bapak mengwarung? Ibu-ibu? Kejabat mana kamu? Kejabat, bukan. Kamerah itu sampai jatuh apa hari-hari? Ya, ibu-ibu. Kejabat, bukan. Buruh lepas, hari-buruh lepas. Buat pejabat, bukan pejabat, ya. Jangan lupa. Saya lihat, ibu. Buat pejabatnya enggak tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya. Terima kasih.